Minggu lalu merupakan musibah bagi satu keluarga bernama Yayan di Kampung Bekom, Desa Cikan Cana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana tidak, longsor menerjang menimpa tembok penahan tanah setinggi 4 meter, ambruk, menimpa rumahnya di saat 4 penghuni rumah sedang tidur relap. Peristiwa ini merungut nyawa dua anak perempuannya bernama Mufita Sari usia 11 tahun dan Najwa Mufita Tanti usia 4 tahun di lokasi kejadian. Sementara kedua orang tuanya mengalami luka berat. Kedua korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga sedangkan korban luka masih menjalani perawatan insentif di rumah sakit. Longsor tanah yang terjadi dari analisa BPPD Desa disebabkan curah hujan tinggi. Keternologis, ambruknya fondasi menimpa rumah, itu terjadinya tabu jam 3 lewat 30 menitan tadi pagi. Ya, itu kan semuanya terjadi fondasi menimpa rumah. Ya, akhirnya rumah runtuh, orang-orang rumahnya padahal lagi tidur, lelap, gitu kan, pada tidur lelap, ya mungkin ketimbang. Makanya semua warga pada turun ke sini, pada turun di efekuasi korban tersebut. Ini ambrolnya TPT ini akibat apa, Pak? Ya, akibatnya ada curah hujan.